Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel youtube dapur kue sabin Dengan tutiputu disini Masih setia nemenin kalian ya teman-teman Nah kita akan lanjut lagi di part 2 sekarang ya teman-teman Kemarin aku udah upload di part 1 Kesibukan untuk pesanan di hari minggu Mana video kemarin juga agak mengecewakan ya teman-teman Maafkan itu salah format Tapi kalau mau di re-upload sayang juga ya teman-teman Sudahlah biarin aja seperti itu ya teman-teman Semoga paham aja apa yang disampaikan Nah sekarang ini aman sih videonya aman formatnya Karena memang kemarin ada kesalahan baru nge gitu loh teman-teman Oke teman-teman ini ngingetin kembali Ini malamnya ya aku bikin kulit pastel Dan langsung dicetak juga kemudian masuk ke freezer Kemudian juga nyetak apa namanya Lemper Nah ini nyetak lemper Langsung aja ya teman-teman gak pake intro Ini langsung ke nyetak lemper di jam 11an ya teman-teman Nyetak lemper dengan cetakan lemper bikinan spesial bikinan dapur kue sabin Ini aku yang mikirin ya desainnya ya teman-teman Jadi sudah Pasti Simple dan pasti memang sesuai dengan Apa ya Sesuai untuk mempercepat kerja lah gitu loh bahasanya Aduh susah banget sih ngomongnya Jadi aku iklan sedikit disini teman-teman Aku masih buka PO ya Untuk cetakan lemper ini Buka PO untuk akhir Desember Ada yang PO untuk 10 Desember Tapi sudah penuh ya kuotanya teman-teman Jadi Yang mau Boleh ikutan nge-list Di nomor WA yang aku cantumin Di description box Ini benar-benar praktis teman-teman Benar-benar praktis karena Cetakan yang beredar di pasaran itu Lobangnya banyak Tapi itu apa Alat pendorongnya cuma satu-satu Jadi didorong Ditekan satu-satu Nah beda dengan alat yang aku bikin Jadi sekali tekan Sudah terbentuk Lemper yang benar-benar simetris ya Benar-benar rapi Jadinya seperti ini Pemakaiannya juga gampang Kemudian penyimpanan alatnya Pemeliharaan alat juga gampang ya teman-teman Jadi Kalau mau silakan aja Chat admin ya Di nomor WA yang sudah aku cantumin Nah disini aku bikin lemper Dua setengah kilo Nih teman-teman Bikin dua setengah kilo Rencananya Untuk lemper Seratus Lima belas Biji ya teman-teman Sepertinya ngepas sih Seratus lima belas Dapat Apa namanya Dari Dua setengah kilo Beras ketan Ya Mungkin ada lebih sedikit Mungkin ada lebih sedikit ya teman-teman Nantinya gitu Nih lihat perhatiin teman-teman Rapi banget Gampang banget Tinggal dimasuk-masukin bahannya Beras ketannya Kemudian kasih Isian Kemudian tutup lagi dengan beras ketan Dan tekan Keluar lemper Seperti ini Udah tercetak Tanpa harus motong-motong lagi Teman-teman Biasanya Kalau kita potong ya teman-teman Itu tuh Isiannya itu Nggak mau diem ya Mesti kegeret-geret Jadi nggak rapi Oke setelah beres Itu aku nyetak-nyetak Aku sisihin dulu Kemudian dibiarin aja Seperti itu Nah ini Ini sudah pagi teman-teman Setelah selesai Ngebungkus tadi di jam 2 ya Ngebungkus lemper Kemudian aku lanjut dengan Menggoreng Menggoreng pastel Goreng sosisolo Goreng Martabak tahu Dan disebelahnya itu Nyempet-nyempetin Bikin Vela Untuk Putri mandi Jadi Ya harap malam Teman-teman Jadi semuanya masuk Itu tungkunya Nyala semuanya ya Tungkunya lah semuanya Kalau bisa Kalau mau ada 6 tungku 6 tangan Semuanya dipakai ya Karena memang Nggak ada yang bantuin Anak-anak Kasian bangunin Pagi-pagi Sudah bantuin Dari sore harinya Capekan Ini aku pastel Nggak pilin-pilin Karena ngejar waktu Jadi aku cetak Pakai cetakan pastel Teman-teman Tetap Nggak berubah Cakep Gendut-gendut Dan keriting Untuk resep Aku sudah pernah share Teman-teman Lihat aja Di deskripsi Yang ada gambar Pastelnya ya Kemudian kita lanjut Ini Menggoreng Martabat ketahu Martabat ketahu Kemarin udah diisi Sama cisa Kemudian aku taruh Di Kulkas Bukan di freezernya ya Teman-teman Di kulkas bawah aja Ditaruhnya Jadi kemudian Baru Di Apa namanya Digoreng Gorengnya juga Jangan dengan minyak banyak Supaya Hasilnya bagus Kecuali untuk pastel Ya teman-teman Nah ini Pastelnya Aku simpan Dalam Keadaan Mentah Disimpan Di freezer Jadi bukan digoreng dulu Setengah matang Tapi Aku mentahan aja Teman-teman Baru digoreng Jadi aku nyetok Tuh gak pernah nyetok Yang setengah matang Karena aku pikir Kalau nyetok setengah matang Itu kasian Nanti malah Rusak kulitnya Malah Pecah-pecah itu Apa Beruntusannya Itu kan sayang ya Mending Disetok dalam Keadaan Beku Seperti itu Dalam keadaan mentah Baru kemudian Digoreng Goreng Kalau berair Gak apa-apa Ya memang Berair Semua juga Kalau dikeluar Di Bahan yang ditaruh Di kulkas Pasti akhirnya Kalau dikeluarin Itu berair Tapi gak apa-apa Gak ngaruh kok Nah ini sudah hampir Di jam Udah selesai Udah Apa ya Udah Subuh Teman-teman Udah selesai Ngegorengnya Jadi Aku lanjut Untuk bikin Putri mandi Disini putrinya Putrinya mandi Disini putrinya Berwarna ungu Teman-teman Warna ungu Bukan dari Bukan ahami Dari buah bit Atau dari ubi ungu Tapi dari warna ungu Karena memang Yang mintanya Juga gak apa-apa Pake warna ungu aja Katanya Gitu Ya udah Nah kebetulan Isiannya juga Udah aku punya Stok gitu ya Dari lama ya teman-teman Itu stok itu Bisa aku pake Untuk ketan manis Juga ya Ketan manis Nemenin untuk Ketan serundeng Dan sekarang Kepake untuk Pesenan bugis Putri mandi Lumayan Itu flanya Di pojok Udah selesai Udah kental Udah dingin Jadi siap dipakai Ya teman-teman Nah ini susnya Udah diisiin juga Macisat Liat banget Liat ini keren banget ya Is GR lagi Bu tuti Montok-montok Sempurna Padahal kecil-kecil Aku nyepuitnya Nah ini Hasil dari Martabak Tahu Ini kres gitu Luarnya Dalamnya lembut Kemudian Nah ini Hasil karya aku Ini aku ngebuat Sendiri 115 Di jam 2 Ngebut Tapi kok lama ya Satu setengah jam Loh teman-teman 110 biji 115 biji itu Satu setengah jam Apakah sambil tidur Gila kayaknya Aku bikinnya Ah ya Enggak ya Nah kemudian Lanjut Ini dibantu Sama teman-teman Udah subuh Jadi semuanya udah bangun Siap-siap Membantu Untuk packing ya Teman-teman Jadi aku konsentrasi Di dapur Untuk putri mandi Nah Satya sama Cisa Di Di kamar Untuk packing Mika ya Nek Mika Dan juga Mau dimasukkan Kedalam dus Ini Sosisolo Yang tadi Digoreng Kita terapi dulu Karena mau Masih ada Biar gak banyak tempat Gitu lah Teman-teman Jadi pakepuk ya Ini Ini kerjanya Sambil zikir Sambil Salawat Karena ya ampun Gak ada yang bantu Pagi-pagi Jadi Ya sama siapa lagi Kita bergantung ya Teman-teman Kalau gak Sama Yang di atas Oke Kemudian aku sudah Tata Ini Flaknya Di Mika Mika Ukuran 7C Seperti biasa Kemudian letakkan Bugis di dalamnya Di atasnya Dan Hektar Di hektar Dengan Susuk gigi Kemudian Ini dia Hasilnya Empat menu Dalam satu Mika Sudah beres Teman-teman Di jam 6.30 Siap diambil Sama Yang pesen Tapi ternyata Gak diambil Jam 7 PHP Gak sih Gemes juga Jadinya Ngambilnya malah Siang-siang Gemes ya Mbak Nina Sama begitu Enggak 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 Marah Alhamdulillah Jadi bisa Ngerjain Untuk pesenan Yang jam 2 siang Jadi bisa cepat Bayang Masih lanjut 250 biji lagi Dengan 5 menit Ini Ebi Nongol Disini Alhamdulillah Ini Kenalin Namaku Sabina Umur 12 tahun Masih SMP Masih anak bawang Tapi dia sudah kerja Dari SD Sudah bantu-bantu Segala macem Sudah lihai Dari umur 8 tahun Dia sudah bisa bikin Cet nyetak kulit Risol Kulit Sosisolo Dengan sempurna Tepuk tangan Teman-teman Tepuk tangan Pemirsa Untuk Sabina Rahman Lanjut Iya-iya-iya Nggak kelihatan mukanya Kok nggak kelihatan mukanya Badannya aja yang kelihatan Protes Dia kelihatan mukanya Lanjut Ini lihat Ini juga Pada protes Nggak mau dilihatin mukanya Bunda Bagian bawahnya aja Katanya Berantem dulu Tadi teman-teman Mau Jadi akhirnya Aku mohon maaf Itu rada Ditutup-tutup Sedikit dengan sticker Karena Nggak ada yang Mau kelihatan Sama sekali Nah pesanan siap Sementara aku lanjut Di dapur sendiri Untuk pesanan Yang jam 2 Ini bahkan kueku Isiannya aja Belum jadi loh Teman-teman Ini jam 9 aja Belum jadi isiannya Kebayang nggak sih Masih harus bikin Beberapa menu lagi Ini mie MB Mie MB burung darah Ya teman-teman Jumlahnya 20 Biji Untuk 50 Tapi hasilnya Lebih kok Dapetnya sekitar 60 biji ya Teman-teman Dengan ukuran Sedang Kemudian sambil juga Nyambi untuk bikin Lumpur Jadi sambil-sambilan ya Teman-teman Ditinggalin Nyambiin Nyamin itu Soalnya kan Semampet banget Di jam 2 Nah aku mohon maaf Sebelumnya Sebelumnya Mohon maaf Banget Banget-banget Karena apa Karena aku Kepotong videonya Disini teman-teman Nggak sampai selesai Jadi Nggak ada video Ngebungkus Lontong Nggak ada Nyetak Nyetak Weku Nggak ada Nyetak Lumpur Juga Karena apa Memori HP ku penuh Teman-teman Jadi Nggak bisa Ngerekam Mau ngurusin HP Dan nggak sempat Karena kan Mepet banget Waktunya Akhirnya yaudahlah Aku pasrah Cuman sampai disini aja ya Videonya teman-teman Tapi semuanya Terselesaikan Dengan tepat Waktu Nah disini Aku spill sedikit Ini lontong mie Diberi santan Diberi Bungu yang sudah Ditumis Bungu bawang merah Bawang putih Kemiri Seperti itu Pakai cabai Kalau mau pedas Kemudian Ditambah dengan Sayur-sayuran Sayur-sayuran Mengikuti selera Teman-teman sendiri Disini aku cuman Pakai wortel Dan daun bawang Kemudian Ditambahin Dengan suhiran Ayam Sekali lagi Mohon maaf ya Teman-teman Nggak sempurna Video kali ini Akhirnya Malah ngegantung Tapi nanti Aku spill Bentuk Dari lontong Mie-nya ya Di akhir video Ya teman-teman Semoga Apa yang Aku sampaikan Ada manfaat Buat teman-teman Semoga bisa Mengambil Manfaat Kalau yang buruk-buruk Jangan diambil Ya teman-teman Dan Harap maklum Mohon dimaklumi Karena tempatnya Berantakan Tempatnya Nggak estetik Seperti Dapur-dapur Youtuber lainnya Ya teman-teman Mohon maaf sekali Atas ketidaknyamanannya Wajannya Gosong-gosong Atau mungkin Atau mungkin Juga Risi Ya Karena aku Nggak pakai Glove Itu Mohon Dimaafkan Aku terima Kritik Ya teman-teman Terima kritik Dan saran Yang membangun Yang sopan Di kolom komentar Aku malah Berterima kasih Buat kalian Untuk Perkembangan Channel Youtube Ini Jangan lupa ya Support terus Channel Dapur Kue Sabin Supaya aku Semakin semangat lagi Untuk bikin Konten-konten Daily Daily Apa ya Daily vlog Kayak gini Kerja-kerja Untuk bikin pesenat Nah ini Jangan lupa Daun Untuk Bikin lontong Dibakar dulu Teman-teman Supaya Nggak ada drama lagi Ngebungkusnya Daunnya sobek-sobek Oke ya Teman-teman Sampai disini dulu Video kali ini Sampai jumpa Di video-video Dapur kue sabin lainnya Jangan lupa Nyalain lonceng ya Biar kalian Nggak ketinggalan Jangan lupa Tetap sehat Tetap semangat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa